Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Kalau seorang laki-laki melihat orang buka aurat di televisi itu sama kenyata gitu kan? Sebentar, sebentar kurang jelas. Membihak apa? Aurat. Aurat yang... Aurat? Aurat laki-laki kenapa? Iya maksudnya kalau seorang laki-laki melihat aurat di televisi itu ya. Sama kenyata kita lihat di luar. Sama nyata. Lihat nyata sama enggak ininya dosanya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang mengatakan bahasanya? Ini adalah bahasa-bahasa membahayakan. Kalau selagi digambar itu kan bukan sesungguhnya. Enggak apa-apa kamu lihat. Wah ini bahaya nih. Fatwa fitnah. Sehingga melihat gambar aurat. Kan cuma gambar. Kan kacau enggak? Ini adalah yang perlu. Perlu dijelaskan. Bahasanya Anda melihat sama. Harus Anda hindari dong. Bukan sekedar karena tidak nyata. Itu kan sebetulnya ada dalam bahasan fikir. Kalau orang bersumpah mencerai istrinya kalau lihat rembulan. Kemudian dia melihat rembulan tapi di air. Maka tidak tercerai istrinya. Karena apa? Itu tidak sesungguhnya. Karena melihat rembulan dia ini bab cerai. Bukan bab melihat syahwat. Bukan melihat aurat. Hati-hati ini. Kemudian ini dikembangkan. Akhirnya dibawa kemana-mana. Wah, enggak apa-apa. Yang penting itu adalah tidak sesungguhnya. Kacau. Sama kita melihat cermin. Perempuan telanjang sampai kayak cermin. Enggak apa-apa. Ini kacau. Kadang enggak lihat sesungguhnya. Ini fatwa yang perlu dibenahi nih orangnya. Jadi segala. Yang pada dasarnya. Dia adalah membangkitkan syahwat Anda. Maka itu tidak boleh Anda lihat. Biarpun itu adalah misalnya. Sampai biarpun itu adalah tembok. Ini gitu. Biarpunnya begitu. Jadi hukumnya harus diambil. Hukum yang sama. Bukan dihukumkan masalah orang mencerai tadi. Karena memang tidak jatuh cerai. Karena dia tidak melihat rembulan. Tapi melihat gambar rembulan. Tapi kalau urusan aurat syahwat ini bangkitkan syahwat. Coba bohong kalau orang tidak bangkit syahwat yang melihat itu. Kecuali dia gila. Jadi diberi hukum yang serupa ibu. Jadi jangan sampai dibedakan yang demikian itu. Ya lihat. Tinggal menghindar saja. Wah berlalu. Stop lah. Kira saja. Harus dihindari. Ini kalau dikembangkan kacau nih tuh. Oh tidak apa-apa. Wah lihat. Lihat perempuan tidak pakai baju. Lihat ini ini. Wah kan apa. Ini kan gambar. Ini kan gambar. Itu bertentangan dengan akhlak juga tidak pantas. Ya. Hukum fikir juga sama. Juga masalah mental juga. Itu bakal terganggu orang biasa nonton yang demikian itu. Itu kalau. Bapak paham kita jawab sedikit nih. Kalau tidak kita jelaskan nanti digeret ke sana. Misalnya. Oh tidak apa-apa. Karena itu bukan sesungguhnya. Akhirnya diterjemahi oleh orang yang cerdas urusan kemaksiatan. Oh jadi. Melihat itu tidak apa-apa. Kan tidak hausli itu. Langsung kita pangkas. Tidak. Tidak boleh melihat itu semuanya. Lalu bagaimana kok televisi dan sebagainya. Kan masih ada pilihan televisi yang baik. Kan ada acara yang tidak membuka urut dan sebagainya. Kan bisa memilih. Kan saya punya handphone. Ya jangan kalau tiba-tiba lewat di layar anda yang membuka urut. Ya anda buang dong. Anda tutup dengan tangan anda atau bagaimana. Biar berlalu. Kan gitu. Sama sebenarnya. Harus di. Harus difahamkan mana ini. Sebab. Orang itu bisa berinovasi dalam kejelekan. Itu lebih cepat dari inovasi dalam kebaikan. Jadi dibilang. Tidak apa-apa. Tidak tahu fatwa yang salah. Oh tidak apa-apa ibu. Karena itu bukan sesungguhnya. Berkembang itu nanti. Jadi. Sama ibu. Jadi tidak usah. Tidak usah. Dengar. Fatwa-fatwa yang mengatakan. Nonton gambar-gambar begitu. Tidak apa-apa. Karena itu hanya sekedar gambar. Suga jangan didengar itu. Karena itu. Bagi orang sehat. Membangkitkan syahwat. Juga aurat-aurat semacam itu. Jadi tetap tidak boleh. Anda melihatnya. Dan hukumnya haram. Dan itu akan merusak mental anda. Juga tidak pantas anda. Sebagai seorang. Seorang muslimah. Atau muslim. Melihat yang demikian itu. Secara akhlak juga tidak pantas. Itu saja. InsyaAllah hati-hati. Jangan sampai kita dengar fatwa-fatwa pecihan. Bahkan ada fatwa. Seorang ustaz mengatakan. Nonton film porno. Tidak apa-apa untuk suami istri. Wah ini gila ini. Ini gerusak. Sehingga seorang istri bangkit syahwatnya. Bukan karena suaminya. Karena melihat film itu. Seorang suami bangkit syahwatnya. Bukan karena melihat istrinya. Tapi melihat gambar itu. Dan itu bahayanya apa? Di saat suaminya tidak ada. Sang istri ingin melihat sendiri. Hanya membaca sendiri. Sang suami juga mendengar. Akhirnya apa? Dia tidak akan puas dengan pasangannya. Karena di otaknya ada yang di hayalannya tadi. Karena film kotor itu. Fatwa begitu disebarkan. Hati-hati. Tidak ada fatwa itu seharusnya. Tidak boleh ada. Kalau ada pasti orang fatwa kepleset. Na'udzubillah. Kalau ada orang hobi. Kalau ada ustaz hobi nonton. Biarkan dia nonton. Tapi jangan sebarkan dengan fatwa. Istighfar pada Allah. Kan begitu. Semua orang kan bisa saja berdosa. Cuma kalau menyebarkan fatwa. Kan bahaya umat yang rusak. Umat yang akan kegiles nanti. Menggunakan fatwa tersebut. Membenarkan perilakunya yang salah. Akan tapi hendaknya kita semua aja. Ayo kita jauhi. Mata kita melihat aurat. Aurat bukan sekedar yang di mata. Akibatnya apa sih? Kalau kita melihat. Maksudnya kita memperhatikan kecantikan seseorang. Bukan sekedar di mata. Nancep di hati esok hari. Begitu sebaliknya. Perempuan lihat laki-laki sama. Itu akibatnya di sana. Bahaya. Semoga Allah menjaga hati kita. Menjaga mata kita. Menjaga lesan kita. Menjaga perilaku kita. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mudahkan kita untuk bertobat kembali kepada Allah. Allah alam kesehatan. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.